Sahabat, menurut pengamat dan pakar dari Barat, jika ingin memahami cara berpikir orang Tionghoa, maka ada empat mahakarya sastra klasik yang harus dibaca. Empat mahakarya tersebut juga merupakan teks sastra utama yang dipelajari oleh semua siswa di Tiongkok, baik di sekolah maupun diskusi untuk membuka wawasan mengenai sastra Tiongkok yang sangat luas. Empat mahakarya ini boleh dikatakan merangkum dan menggambarkan tradisi yang membentuk budaya orang Tionghoa seperti strategi, pengambilan keputusan, sikap membela kebenaran dan juga memihak yang lemah, religi, kepercayaan tradisional mereka dan latar belakang serata sosial feudalisme zaman dulu serta cara mereka memandang perbedaan kelas. Keempat karya klasik yang ditulis pada masa dinasti Ming dan Qing ini memiliki pengaruh yang sangat luas, baik dalam merefleksikan nilai-nilai budaya baru maupun dalam mengembangkan metode bercerita secara vernacular. Karya-karya sastra klasik ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan banyak diangkat ke dalam bentuk TV drama, film, dan buku novel. Berikut adalah sinopsis singkat dari empat novel klasik hebat yang disebut Sita Mingcu. Pertama, Roman Tiga Negara atau Sanko Yanyi atau Romance of the Three Kingdom. Roman Tiga Negara atau di Indonesia lebih dikenal sebagai kisah Samko ini adalah roman sejarah yang paling tua di Tiongkok dicetak pertama kali pada tahun 1522 Masehi. Penulisnya bernama Luo Guangchung yang hidup pada akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming yaitu dia lahir 1330 dan meninggal pada tahun 1400 Masehi. Seting karya ini terjadi pada akhir dinasti Han ditulis berdasarkan catatan sejarah dan cerita yang beredar di masyarakat tentang awal munculnya tiga negara pada tahun 169 sampai 280 Masehi. Kisah Samko berfokus pada konflik militer dan politik antara negara Wei, Su, dan Wu. Penulisnya berhasil menciptakan banyak karakter yang impresif dengan karakter yang berbeda-beda seperti Chu Ke Liang yang merupakan seorang ahli strategi yang jenius Cao Cao yang licik tiga saudara angkat yaitu Liu Pei yang lembut Kuan Yi yang setia dan berani Chang Fei yang kasar dan ceroboh dan sebagainya. Dalam roman ini kita bisa mempelajari macam-macam karakter tokohnya yang mencerminkan kebaikan, kesetiaan, kejahatan, kelicikan strategik, jenius, oportunis, ceroboh, dan sebagainya. Karakter-karakter ini dinilai merupakan cermin sifat dan pola berpikir masyarakat Tionghoa masa lalu yang dianalisa dan dipelajari baik buruknya oleh masyarakat Tionghoa yang hidup pada masa berikutnya. Kedua, kisah pinggir air atau Sui Hu Chuan atau bahasa Inggris menyebutnya The Water Margin. Sui Hu Chuan adalah karya yang menceritakan tentang pemberontakan rakyat jelata. Penulisnya bernama Xi Nai An hidup pada akhir dinasi Yuan dan awal dinasi Ming. Ia lahir pada tahun 1296 dan meninggal pada tahun 1372 Masehi. Karya ini berlatar belakang dinasi Sung dengan tokoh Sung Chiang yang berhati rembut dan sangat membela kepentingan rakyat. Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan figur atau tokoh yang dituduh melanggar hukum karena membela keadilan atau karena diperlakukan tidak adil oleh pejabat-pejabat yang korup. Di antara figur ini banyak yang berjiwa kesatria dan heroik. Mereka kemudian bergabung menjadi kelompok 108 orang kesatria pembela kebenaran yang berani melawan dan merampok pejabat yang korup untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Sehingga mereka dicap sebagai kelompok bandit oleh pejabat. Mereka berkumpul dan bermarkas di sebuah pulau berbukit di pinggir danau yang disebut Liang San atau Gunung atau Bukit Liang. Karena lokasi markas mereka yang berada di pinggir danau dan daratan yang berbukit maka judul karya ini disebut Sui Hu Chuan yang secara literal berarti kisah tentang atau yang terjadi di pinggir air danau. Karena dianggap bandit dan buronan mereka membentuk pasukan kecil untuk menjaga keamanan mereka. Akhir kisah dari 108 Satria ini sangat tragis dan unhappy ending. Akhirnya pemimpinnya Sun Qiang menyerah dan mendapat amnesti dari Kaisar. Sui Hu Chuan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dengan judul seperti Outlaws of the Marshes, Tale of the Marshes atau All Men Abrades. Menurut dugaan, Xi Nai An menulis 70 bab pertama dari karya ini. Sementara Lu Kuan Chung menjelaskan 30 bab sisanya. Namun ada yang menduga bahwa tidak ada orang yang bernama Xi Nai An. Karena Xi Nai An sendiri konon merupakan nama samaran dari lo. Karya ini memberikan gambaran bahwa zaman dinasti dahulu terdapat banyak pejabat korup yang menyengsarakan rakyat. Banyak tokoh heroik yang berani melawan namun berakhir dengan tragis. Kisah demikian menggambarkan peristiwa populer yang terjadi pada masyarakat Tiongkok masa lalu. Dan banyak tokoh dalam kisah ini menjadi panutan orang Tionghoa sampai kini. Ketiga, kisah perjalanan ke barat atau Xi Yu Chi atau Journey to the West. Perjalanan ke barat atau Xi Yu Chi lebih dikenal oleh orang barat dengan judul Journey to the West. Karya ini merupakan mitologi yang terkenal. Penulisnya bernama Wu Cheng'en yang hidup pada masa dinasti Ming yang lahir pada tahun 1501 Masehi dan meninggal pada tahun 1582 Masehi. Konon, Wu menulis buku ini berdasarkan catatan perjalanan Xuanzang, seorang biksu dari dinasti Tang yang pergi ke barat atau India untuk mengambil kitab suci Buddha. Kisah Xi Yu Chi ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan telah dibuat banyak serial, TV, dan film. Karakter utama dalam kisah ini adalah Sun Wuk Hong, juga dikenal sebagai Raja Kera dan menjadi tokoh inspiratif berbagai cerita dan kisah. Sun Wuk Hong bergabung dengan tim beranggotakan empat orang dalam perjalanan ke barat untuk mengambil naskah kitab suci Buddha. Buku yang dicetak pada tahun 1592 Masehi ini mengisahkan seorang biksu bernama Xuanzang yang menghadapi berbagai kesulitan dalam perjalanan mengambil kitab suci. Penulisnya menciptakan berbagai tokoh fiksi seperti Sun Wuk Hong, Raja Kera, Chu Pa Chie, Sa Wuching, dan Kuda Naga Putih sebagai pendamping yang mengawal dan melindungi biksu Buddha itu selama dalam perjalanan. Dalam ekspedisi ke barat, mereka harus melewati 14 musim panas dan dingin menghadapi 81 kali marah bahaya dan gangguan dari berbagai siluman yang ingin menawan dan memakan daging pendeta Tang atau biksu Tong ini. Para siluman itu percaya dengan memakan daging biksu Tong bisa hidup abadi. Setelah melewati berbagai marah bahaya, akhirnya mereka berhasil mencapai tujuan dan membawa kembali kitab suci Buddha ke Tiongkok. Karya ini merupakan buku yang menggambarkan kepercayaan tradisional orang Tiongkok kuno yaitu Buddhisme, Taoisme, mengenai Dewa Dewi, dan siluman-siluman. Dengan membaca karya ini, orang bisa mendapat gambaran cara berpikir orang Tiongkok secara umum mengenai keyakinan tradisional mereka pada masa lalu yang mempengaruhi tradisi dan budaya religi mereka pada masa kini. Yang keempat, kisah impian pavilion merah atau Hong Lomong, The Dream of the Red Chamber. Hong Lomong barangkali dapat dinilai sebagai karya sastra klasik Tiongkok yang terbaik. Penulisnya adalah Cao Xiejin yang hidup pada masa dinasi Qing. Ia lahir pada tahun 1715 dan meninggal pada tahun 1763 Masehi. Karya ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1791 Masehi. Menggambarkan kisah romantik antara Xia Paui dari keluarga bangsawan dengan Lin Taiyi dari rakyat jelata yang berakhir dengan tragis. Buku ini memberikan gambaran sejarah feudalisme pada masa kejayaannya hingga pada kehancurannya. Ada lebih dari 400 karakter yang dideskripsikan dengan begitu hidup dalam novel ini seperti Wang Xifeng, Xie Pai Chao, dan Qing Wen. Dengan kisah yang mengagumkan dan bahasa yang luar biasa, Hong Lomong dianggap sebagai maha karya tertinggi dalam karya sastra klasik Tiongkok. Serta memiliki posisi yang penting dalam sejarah sastra dunia. Terjemahan versi Prof. David Hawkes dari Universitas Oxford dan John Binford dikutip online sebagai terjemahan bahasa Inggris terbaik yang ada pada saat ini. Bahasanya sederhana dan berisi sekitar 2.500 halaman. Meskipun bukan hal yang mudah, kisah-kisah ini berisi kombinasi realitas dan referensi sejarah mitologi Tiongkok kuno yang sangat berharga. Tidak salah jika dikatakan untuk memahami cara berpikir dan tradisi orang Tiongkok, bacalah empat maha karya ini. Karya ini bacaan yang menantang. Ia ditulis dengan sangat baik, berwawasan luas, dan memungkinkan pembaca untuk memahami budaya miliaran keturunan Tiongkok yang hidup masa kini. Buku-buku ini wajib dibaca oleh ahli sinologi pemula atau pelajar budaya Tiongkok dan tersedia secara online, baik dalam format tertulis maupun media. Semoga bermanfaat.